Arbitrum Season siap datang, tonton video ini. Halo semua, selamat malam. Hari ini saya akan membahas satu narasi yang sangat menarik terkait dengan Arbitrum. Dan kita lihat di sini dimana banyak token Arbitrum yang naik down, kawan-kawan. Kita lihat naik sekitar. Ini merupakan narasi dengan performa terbaik sekarang, kawan-kawan. Tetapi kawan-kawan, jika kalian ingin mendapatkan info ini lebih cepat daripada saya membuat video, saya sering menyampaikannya di grup kawan-kawan. Misalnya di sini, dua hari yang lalu saya menuliskan ini kawan-kawan, bahwa ARB Season akan datang. Dan terbukti sekarang, ARB Season telah datang, kawan-kawan. Jika kalian ingin join, grupnya adalah Pace Crypto YT, kawan-kawan. Ataupun klik link di deskripsi. Nah sekarang kita akan membahas kenapa menurut saya narasi ini akan terus berlanjut, ARB Season ataupun koin-koin di ekosistem Arbitrum akan naik down untuk beberapa bulan ke depan mungkin. Piknya mungkin di sekitar Desember ataupun Januari. Pertama di sini, apa yang membuat saya sangat yakin bahwa ARB Season ini akan menjadi nyata. Yang pertama adalah dimana Arbitrum menggelontorkan dana banyak sekali untuk sebagai insentif untuk para ekosistemnya, kawan-kawan. Kita dapat lihat di sini, untuk yang TVL-nya masih kecil, dia mendapatkan di bawah 200 ribu Arbitrum. Matang aplikasinya, dia akan mendapatkan insentif yang tinggi dari tim Arbitrum untuk membentuk kawan-kawan. Ataupun untuk membangun agar DeFi-nya semakin bagus lagi. Ini merupakan logika sederhana, jika ada dana yang diberikan untuk membangun, pastinya ekosistemnya akan menjadi lebih baik. Walaupun jujur kawan-kawan, menurut saya, ekosistem Arbitrum ini brandingnya cukup buruk karena di apps-nya tidak ada yang menonjol. Selain GMX mungkin. Berikutnya kita akan membahas yang namanya Layer 2 di Ethereum. Jika kalian belum tahu, Ethereum merupakan jaringan yang mahal sekali, maka itu muncullah yang namanya Layer 2. Ada beberapa teknologi seperti Optimistic Rollups yang dimiliki oleh Arbitrum, ataupun kodenya ARB, dan juga Optimism, ataupun kodenya OP. Optimistic Rollup ini seperti layaknya kita menggulung transaksi, habis itu kita melemparnya ke dalam jaringan Ethereum. Sehingga nantinya biaya transaksi akan menjadi sangat murah sekali dan banyak orang berpindah ke dalam Arbitrum dan juga Optimism, karena murah kawan-kawan. Didukung lagi dengan adanya upgrade EIP4844, ataupun bahasa kerennya Proto Dung Sharding. Ini merupakan suatu upgrade di jaringan Ethereum yang akan terjadi pada akhir Desember ataupun awal Januari. Biasanya kalau ada upgrade besar pada jaringan Ethereum, seperti waktu itu Chapella upgrade, berikutnya ada The Merch, dan sebagainya, harga Ethereum, dan juga Layer 2 dari Ethereum akan naik kawan-kawan. Dan untuk khusus upgrade Proto Dung Sharding ini, sangat menguntungkan bagi yang namanya Layer 2 Ethereum seperti Arbitrum dan juga Optimism, karena fee ataupun biaya transaksi mereka akan menjadi sangat murah sekali kawan-kawan. Dan ini sangat signifikan sekali, jadi menurut saya ARB ini akan menjadi hype kawan-kawan, mungkin akan banyak orang yang berpindah ke jaringan Arbitrum. Jika kita lihat harga dari Arbitrum, sudah naik cukup banyak, dia naik sekitar 35% dalam 10 hari terakhir. Dia membentuk pola yang bernama Double Bottom, sangat cantik di sini. Menurut saya kemungkinan dia akan lanjut kawan-kawan, sampai menjumpai resista yang di sekitar 1,2 dolar. Nah sekarang kita akan membahas secara sekilas ekosistem Arbitrum, sebetulnya saya sudah mempelajari ekosistem Arbitrum cukup lama kawan-kawan, karena menurut saya akan menjadi boom. Saya akan men-spill kira-kira token mana yang menarik perhatian saya dan menurut saya oke kawan-kawan. Karena ada banyak token yang sebetulnya tidak berfokus di Arbitrum, ataupun sebetulnya dia merupakan platform multi-chain kawan-kawan. Kita lihat di sini yang menarik pertama, WinR Protocol. Ini seperti layaknya Rollbit ataupun Media Judy, tetapi di jaringan Arbitrum. Berikutnya, Empyreel ini menurut saya SDK kawan-kawan tidak terlalu signifikan untuk hype-nya. Berikutnya ada Grill ataupun Camelo token. Ini sangat oke sekali karena dia merupakan DEX di jaringan Arbitrum. Kita ingat ya, setiap kali ada DEX di suatu jaringan, pasti dia akan naik down, walaupun tidak sustain menurut saya, karena narasi DEX ini kurang seksi. Berikutnya ada yang namanya Bong. Bong ini merupakan meme coin di Solana dan juga Arbitrum. Berikutnya yang menarik berikutnya adalah Libra kawan-kawan, ataupun kodenya LBR. Market Cap masih juga cukup kesil di sini. Dia berhubungan dengan RWA dan juga Liquid Staking, di mana dia mempunyai stable coin sendiri yang di-backup oleh T-Builds milik Amerika. Berikutnya dia juga memiliki satu coin yang dapat omni-chain ataupun dapat digunakan di berbagai jaringan. Berikutnya token yang menarik lagi adalah Arbitrum itu sendiri tentunya. Walaupun token yang beredar masih sangat kecil sekali kawan-kawan, tidak selalu token yang beredar kecil artinya buruk, tetapi kita lihat ya kawan-kawan jadwal fasting dan juga alokasi fastingnya. Berikutnya ada yang namanya SDEX, ini merupakan DEX yang cukup oke. Berikutnya kita lihat lagi kawan-kawan ada yang namanya DOPEX ataupun kodenya DPX. Nah ini menurut saya sangat oke sekali kawan-kawan, hide the gems, tetapi saya peringati sekali lagi, lakukan reset kalian sendiri. Menurut saya token DPX dan juga RDX ini merupakan salah satu token yang sangat inovatif, dia memiliki pasar sendiri, yaitu adalah option trading. Jika kalian tahu yang namanya ada Bitcoin option yang bisa expired dan sebagainya. Nah ini merupakan versi option trading, tetapi yang versi decentralized terbesar di jaringan kripto. Berikutnya ada Pendle kawan-kawan. Pendle ini merupakan inovasi yang sangat gila juga kawan-kawan, kalian dapat cek lebih lanjut terkait liquid stacking, dia dapat memisahkan yang namanya token asli dengan yieldnya. Berikutnya Joe, Joe ini pada beberapa jaringan, di jaringan AVAX dan juga Arbitrum, dan menurut saya Joe ini juga cukup baik kawan-kawan, dia DEX yang cukup inovatif. Berikutnya Mox, Mox ini seperti GMX tetapi lebih kecil volumenya walaupun sudah mulai bersaing, tetapi intinya ini merupakan perpetual DEX di jaringan Arbitrum. Berikutnya ada yang namanya GMX, ini sudah sangat terkenal sekali. Jadi pemimpin pasar di jaringan Arbitrum, perpetual DEX jika kalian ingin long, short, ataupun produk derivatif ya. Jadi cukup menarik GMX, walaupun market capnya sudah cukup besar. Berikutnya RDPX merupakan anak token dari DPX tadi. Berikutnya kita lihat lagi ada apa lagi kawan-kawan. Magic-magic ini merupakan platform untuk gaming di Arbitrum. Ini juga unrelated menurut saya, padahal dia oke sekali. Berikutnya ada beberapa lagi kawan-kawan tetapi saya tidak menemukan di sini. Ada yang namanya Jonas Dow. Berikutnya ada yang menarik lagi menurut saya. GNS kawan-kawan. Mungkin sekian kawan-kawan insight dari saya. Jika kalian ingin berdiskusi ataupun join grup Pacekripto di Telegram silahkan gratis. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!